Dibuka bukunya, Pitch 100 and 2. Sudah? Sudah. Jangan melangur ya. Yuk, Mas Hasfi, silakan dibaca yang nomor 1. Sebuah papan berbentuk segitiga dengan panjang alas 45 cm, dalam tinggi 70 cm. Berapa cm persegi luas papan segitiga tersebut? Ya, yang diketahui apa itu, Mas Hasfi? Minta tolong, usada, segitiga. Ya, papan berbentuk segitiga. Terus, apa lagi yang diketahui? Panjang alas 45 cm. Panjang alas. Nah, alas itu kemarin kita sebut apa? Anak A ya. Berapa A-nya? 45 cm. Ya, lalu apalagi, Mas Hasfi? Tinggi 70 cm. Tinggi, tinggi. Kemarin kita sebut apa? Kalau alas A. T. 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 T-nya berapa itu? 70 cm. Yang ditanyakan apa ya? Berapa cm persegi luas papan persegi? Yang ditanyakan luas, usada, gitu ya. Jadi, enggak perlu dibaca lagi semua kalimatnya. Kalau usada tanya, yang ditanyakan apa? Langsung. Luas, usada, gitu ya. Kan tadi sudah dibaca ya. Berarti yang ditanyakan luasnya berapa cm persegi? Nah, gini anak-anak. Oke, kita jawab ya bersama-sama ya. Masih ingat enggak luasnya segitiga itu apa kemarin formulanya? Setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alas kali tinggi. Berarti berapa ya? Setengah tetap setengah. Alasnya berapa? 45 cm. Tingginya berapa? 70 cm. Ya. Kita kira mana ya yang bisa dibagi dua ya? Yang bisa dibagi dua yang mana? 70 cm. 70 cm apa 45 cm? 70 cm. 70 cm. Ya, 70 cm bisa dibagi dua. Berapa 70 cm dibagi dua? 35 cm. 45 cm-nya tetap ya. 70 cm dibagi dua berapa? 35 cm. 35 cm. Jadi 45 x 35 cm. Ayo, silakan dihitung. 45 x 35 cm berapa hasilnya? 1.575 cm. Bagaimana? 1.575 cm. Iya, 1.575 cm. cm. 1.575 cm. 1.575 cm. 1.575 cm. Karena itu soal cerita, maka seperti biasa. Kita pakai apa, anak-anak? Jadi. Jadi. Jadinya gimana? Jadi. Jadi. luas papan. Luas papan. Sekitiga. Terkebut. 1.575 cm. Terkebut. 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 Alhamdulillah. Bisa langsung ditulis ya. Nulisnya usada berharap di buku tulis. Kenapa kok di buku tulis? Supaya bisa rapi seperti usada gini. Kalau di buku paket, maka tulisannya rempet-rempet kecil-kecil. Jadi enggak rapi. Ya. Ya. Ayo. Silakan. You can write in your notebook. Gek. Gek. Sudah ditulis sayang. Jangan ngelamun ya. Konsentrasi. Oke. Silakan diambil dulu notebooknya yang belum mengambil. Have done. Adel have done. Baik. Oke. Next. Usada minta tolong Mbak Gea. Mbak Gea nomor 2 dibaca sayang. Lehi. Tunggu n 새ungai. Desk�� hingesNya. Seen game pengambilan sesudah. Selain game pengambilan kelisi nya K опас. Ed2 krawas. suaranya masih belum keluar belum belum bersuara coba gak pakai headset bisa gak dilepas colokannya dilepas dulu bunda ya coba belum kedengeran belum kedengeran coba pakai nah coba dimasukkan cek cek belum belum keluar baik nanti nanti ya kalau misalnya udah bisa ya misalnya mau ganti dulu saya ganti ke Rafa oke Rafa nah ini Rafa silahkan di-admit Rafa Rafa jangan diem gitu ngelamun Pak Rafa Pak Rafa kamu itu ngelamun nge-free sama oke ada kok khawatir jadinya kok next Nabil deh Nabil yaudah panjang 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 sisi-sisinya oke thank you mas Nabil yang diketahui apa aja mas Nabil tanah berbentuk tanah berbentuk persegi iya tanah berbentuk persegi terus yang diketahui apalagi selain ada tanah berbentuk persegi luasnya ada tanya mas Nabil ya yang lainnya diem dulu luasnya berapa mas Nabil 81 meter persegi oke good job excellent 81 meter persegi yang ditanyakan apa nak sisi-sisinya iya excellent sisi-sisinya nah yang ditanyakan sisinya ini anak-anak berapa centimeter berapa meter ya sisinya gitu karena itu satuan luasnya meter ya jadi sisinya juga meter nah gimana ini caranya kalau nyari seperti ini karena yang diketahui luas kita tulis aja dulu formulanya luas luas persegi itu apa sih anak-anak formulanya sisi kali sisi sisi kali sisi nah baru deh dimasukkan ya dimasukkan luasnya berapa tadi 81 nah 81 itu sama dengan sisi kali sisi kan gak tahu ya sisinya berapa ya berarti sisinya berapa ya 81 itu ya berapa kali berapa bilangannya harus sama iya excellent jadi sisinya itu adalah 9 sisinya 9 meter maaf nah gitu ya jadi gimana jadi panjang panjang sisi tanah tersebut 9 meter bisa dipahami ya anak-anak oh bisa baik next nomor 3 nomor 3 usada minta tolong 3 ada ini baca ya yang keras ya sebuah tembok pakar berbentuk persegi panjang dengan panjang kelima mata dan lebarnya 12 meter berapa luas tembok pakar oke thank you Tika yang diketahui apa aja sayang tembok pakar berbentuk apa persegi panjang setelah itu diketahui apalagi ada tembok pakar berbentuk persegi panjang terus apalagi yang diketahui panjangnya berapa oh ya 25 meter terus apalagi yang diketahui selain panjang iya lebarnya 12 meter lalu yang ditanyakan berapa luas tembok pakar ya luas ya yang ditanyakan luasnya berapa meter persegi nah gini gimana ini jawabnya kita mencari luas apa anak-anak luas tembok pakar itu berarti kita sama dengan mencari luas apa luas panjang luas persegi panjang ya luas persegi panjang apa formulanya luas persegi panjang kali lebar nah berarti berapa ini panjangnya ya 25 lebar 12 berapa 300 25 x 12 berapa 300 meter 300 meter persegi ya jadinya gimana jadinya jadi luas tembok pakar tersebut tersebut 300 meter persegi oke next nomor empat nomor empat usada minta tolong sebentar mas kenzi nah mas kenzi nomor empat ya nak silahkan diambil dibaca pertanyaannya nomor empat dibaca soal ceritanya kenzi 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 bisa denger ustada kenzi lagi gak pake headset itu denger gak kenzi harusnya denger kalau audionya gak apa-apa kenzi dianud sayang mas kenzi 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 itu lihat apa ya lagi ngomong lagi apa ngomong baling enggak kok mulutnya enggak kecap-kecap kayaknya kenzi kenzi ustada jadi peneliti gerak gerak bibir gerak bibir kenzi eh udah udah denger denger usada denger usada enggak bisa dianmue tak kenzi kemudian dibaca pertanyaannya ya yang nomor empat yuk baca soal ceritanya di dianmue dulu sayang asik matnya hilang bukunya sejak kapan hilangnya dalam mata kenapa tadi oh enggak hilang mungkin ketelisut ya ketemu yaudah enggak apa-apa nanti dicari lagi ya mas kenzi ya oke semoga segera ketemu mbak fio kenzi tetap nulis di buku toles ya tetap nulis ya langit-langit rumah fatima berbentuk persegi panjang dengan panjang 12 meter dan lebar 6 meter pada bagian atap akan dipasang ethernet berbentuk persegi panjang dengan panjang sisi 3 meter kenapa banyak ethernet yang ada pada lantai-lantai rumah fatima iya nah berarti yang panjang ya itu ya nomor 4 ya ceritanya ya coba yang diketahui dulu anak-anak nomor 4 itu diketahui langit-langit rumah berbentuk persegi panjang nah ini langit rumah berbentuk persegi panjang kenapa sih kok usada vita itu selalu menulis yang diketahui dulu terus yang ditanyakan baru dijawab kesuai usada mending langsung dijawab aja kenapa kira-kira kenapa rah supaya memudahkan kita memahami makasih mbak rara langit rumah berbentuk persegi panjang oh ada langit-langit rumah anak-anak kamu tahu langit-langit rumah yang di atas itu bentuknya persegi panjang terus akan di oh ini ada ukurannya anak-anak panjangnya ukuran langit rumah gitu ya nah panjangnya berapa 12 meter dan lebarnya berapa 6 meter nah setelah itu bagian atap itu tadi akan dipasangi ethernet anak-anak oh berarti mau dipasang ethernet ukuran ethernetnya berapa ya itu ya ukuran ethernetnya itu berbentuk persegi anak-anak ya 3 bukan 3M 3M lah penjaga covid 3 meter ya 3 meter nah ukuran ethernetnya 3 meter anak-anak berarti dia bentuknya persegi ya sisinya terus berapa banyak ethernet nah itu yang ditanyakan yang ditanyakan banyaknya ethernet nah gini banyaknya ethernet berapa gitu gimana caranya kalau ada kayak gini kalian cari dulu apa nya luas lah langitnya iya luas langitnya jadi mencari banyak ethernet itu bisa ada jawab disini aja pakai ini biar mudah pakai simbol ya pakai equation nah ini mencari apa tadi kita banyak ethernet ya banyak ethernet itu kamu cari luasnya itu dulu sayang luasnya langit rumahnya itu luas langit rumah dibagi luas ethernet nah luas langit rumah karena langit rumahnya tadi bentuknya persegi panjang berarti luasnya apa anak-anak panjang kali lebar ya panjang kali lebar ya langit rumahnya luasnya panjang kali lebar terus luas ethernet ethernetnya bentuknya apa tadi persegi jadi luas ethernetnya apa sisi kali sisi nah gini ya nah baru deh kita masukkan satu-satu panjangnya berapa 12 lebarnya 6 sisinya 3 3 3 3 3 nah kita ajari cara cepatnya ya jadi langsung dibagi aja satu persatu ini anak-anak bentar ini aja 12 dibagi 3 per itu kan sama dengan dibagi ya anak-anak ya 12 dibagi 3 berapa 4 baru yang satunya 6 bagi 3 2 jadi 4 kali 2 berapa 8 8 8 jadi banyaknya ethernet yang dibutuhkan itu ada 8 buah ethernet nyambung 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 ada yang belum nyambung maksudnya belum paham kabelnya nyambungkan ya gak ada yang terputus ya paham gak paham paham ya kok gak bisa digester ya sudahlah silahkan ditulis rafa ditulis rafa jempolnya gini-gini itu sudah ditulis apa gimana itu yang nomor 5 dicoba sendiri setelah ini kita PH kemuhamadiah sudah ditulis belum ini belum belum oke sudah tunggu kalau sudah sudah stop share dia dia selamat menikmati